Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki kali ini akan membahas mengenai tanggal lahir keramat di mana ucapan mereka bisa jadi kenyataan menurut Kitab Primbon Jawa. Setiap manusia yang dilahirkan, tentulah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan jika bicara tentang kelebihan, tentunya itu semua merupakan anugerah dari Tuhan. Menurut Kitab Primbon Jawa, ada beberapa tanggal lahir keramat yang dilahirkan dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Mereka memiliki bakat terpendam dalam bidang spiritual. Di antara tanggal lahir keramat tersebut, memiliki salah satu kelebihan yang paling ditakuti, yaitu memiliki ucapan yang seringkali bisa menjadi kenyataan. Berikut ini adalah sembilan tanggal lahir keramat yang memiliki berbagai bakat spiritual menurut Kitab Primbon Jawa. Tanggal lahir keramat yang pertama, adalah mereka yang lahir pada tanggal dua. Orang yang lahir pada tanggal dua adalah mereka yang cenderung menunjukkan sikap emosional dan sensitif. Emosi di sini tidak hanya amarah, namun semuanya, yaitu senang, sedih, dan lain-lain. Terkadang mereka juga sering gugup dan pelupa. Meski demikian, kelahiran tanggal dua ini mudah bergaul sehingga memiliki banyak teman. Mereka adalah orang yang hangat dan senang menebar kasih sayang. Hal tersebut dipengaruhi oleh aura pengasihan yang dimilikinya semenjak lahir. Selain itu, mereka juga sering menjadi tempat untuk meminta nasihat ataupun saran karena kebijaksanaannya dalam berpikir dan bersikap. Tanggal lahir keramat yang kedua adalah mereka yang dilahirkan pada tanggal lima. Mereka yang lahir pada tanggal lima ini, merupakan orang yang gampang dan cepat dalam beradaptasi. Mereka juga pribadi yang antusias meskipun terkadang kebablasan ketika berbicara. Pemikiran mereka cerdas dan punya imajinasi yang aktif, serta dalam menjalani kehidupan, juga termasuk orang yang enerjik serta memiliki banyak teman. Kehidupan pemilik tanggal lahir ini juga disebutkan selalu penuh dengan banyak perubahan dan pengalaman-pengalaman baru. Mereka juga adalah tipe orang yang bebas, tidak suka dengan keterikatan. Kelahiran tanggal lima ini terlahir dengan memiliki daya spiritual yang berlebih. Hanya tinggal bagaimana dan akan diarahkan kemana, mereka bisa menjadi penyembuh, peramal, dan lain-lain. Tanggal lahir keramat yang ketiga adalah mereka yang lahir pada tanggal delapan. Mereka yang lahir pada tanggal delapan adalah seorang yang kreatif dan produktif, ditambah dengan kepandayan dalam hal berbisnis. Kelahiran tanggal delapan juga berwawasan luas, mereka banyak memperoleh keberhasilan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut orang banyak. Namun, agar tetap sukses, hal yang harus dipertahankan adalah sifat kejujuran dan integritas yang tinggi. Kemampuan spiritual dari tanggal lahir keramat yang satu ini adalah dari penglihatan-penglihatannya melalui mimpi yang sering menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, kelahiran ini juga dikatakan sering mengalami dejavu. Orang yang lahir di tanggal delapan juga memiliki ketertarikan terhadap dunia mistis dan spiritual, bahkan semenjak dari usia anak-anak. Tanggal lahir keramat yang keempat adalah mereka yang lahir pada tanggal sebelas. Kelahiran tanggal sebelas merupakan individu yang penuh dengan inspirasi dan imajinatif. Mereka memiliki kebulatan tekat yang mantap dan ulet dalam ketekunan. Kelahiran tanggal ini tidak jarang bersikap perfeksionis. Mereka terkadang sering menuntut orang lain agar menjadi satu level dengan dirinya. Namun terlepas dari itu, mereka adalah orang yang cerdik dan brilian. Mereka yang lahir pada tanggal sebelas, harus bisa mengontrol emosi dan ucapannya. Hal itu dikarenakan ucapan mereka sering menetas dan menjadi nyata. Hal ini, sering terjadi ketika mereka secara tidak sengaja menyumpahi orang yang sudah menyakiti hati juga. Perasaannya, segenap daya dan kesungguhan hati yang tercurah ketika menyumpah, akan membuat kata-katanya menjadi nyata. Tanggal lahir keramat selanjutnya yang kelima, adalah mereka yang lahir pada tanggal 14. Seseorang yang lahir pada tanggal 14 merupakan orang yang terampil dan berkepribadian. Namun, pemikiran logis mereka tidak membuatnya mengesampingkan ramalan. Mereka juga sangat disukai oleh orang lain karena memiliki simpati dan empati yang sangat baik terhadap lingkungan sekitarnya. Orang yang lahir pada tanggal lahir keramat ini, dipercaya memiliki intuisi yang kuat dan firasat yang tajam. Mereka mampu menjembatani antara dunia nyata dengan dunia spiritual, dan kekuatan yang dimilikinya, bisa untuk membangun ataupun menghancurkan. Tanggal lahir keramat yang ke-6, adalah mereka yang lahir pada tanggal 17. Karakter utama dari orang yang lahir pada tanggal 17 adalah keinginannya untuk mengontrol ataupun memimpin lingkungannya. Mereka sangat tertarik dalam urusan-urusan besar dan penting. Kelahiran tanggal 17 ini juga memiliki kepribadian yang teguh. Akan sulit untuk merubah keputusan yang sudah menjadi ketetapan hatinya. Kelebihan dari tanggal lahir 17 ini, terletak dalam kemampuannya yang dapat dengan mudah dan cepat menyerap ilmu. Bahkan terkadang mereka bisa menjadi ahli dalam bidang tertentu dengan cara belajar sendiri secara otodidak. Dan apabila kelahiran ini mau mengasah kepekaan indera dan batinnya, maka mereka akan bisa mendaya gunakannya dengan mudah. Tanggal lahir keramat yang ke-7, adalah mereka yang lahir pada tanggal 19. Karakter kelahiran tanggal 19 adalah orang yang sangat mandiri dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Mereka merupakan orang yang ulet, tekun, dan mengedepankan logika. Mereka sangat menyukai perubahan dan akan beradaptasi dengan mudah. Namun yang harus diperhatikan adalah pengendalian emosi. Mereka bisa sukses atau malah hancur jika tidak bisa mengontrol emosinya. Kelebihan tanggal lahir keramat ini, terletak pada insting dan nalurinya yang kuat dan tajam. Serta disebutkan pula, bahwa ucapan-ucapan mereka seringkali dapat menjelma menjadi kenyataan. Supaya ucapannya tidak membahayakan orang lain dan juga dirinya sendiri, maka, kelahiran tanggal 19 harus memiliki kesabaran dan kepala yang dingin. Tanggal lahir keramat selanjutnya diurutan ke-8, adalah mereka yang dilahirkan pada tanggal 22. Mereka yang memiliki tanggal lahir ini, adalah orang-orang yang penuh dengan energi. Selain itu mereka juga sosok berkepala dingin, dan lebih mengutamakan logika dibandingkan perasaan. Orang kelahiran tanggal 22, merupakan sosok yang menjunjung tinggi komitmen yang telah dibuatnya. Namun sayangnya, terkadang mereka lebih mementingkan pekerjaan dari apapun juga. Ada pun kelebihan yang mereka miliki, terletak pada intuisi dan firasatnya yang peka. Kelahiran ini seringkali mudah dalam menangkap tanda-tanda alam semesta, maka tidak heran, bahwa feelingnya kebanyakan tepat dan menjadi nyata. Tanggal lahir keramat yang terakhir, adalah mereka yang lahir pada tanggal 23. Orang yang terlahir pada tanggal ini, memiliki sifat yang simpatik, mereka penuh pengertian, dan berpikiran praktis. Kemandiriannya membuat kelahiran ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mereka adalah tipe orang yang mampu mencari penghidupan untuk dirinya sendiri. Tanggal lahir ini memiliki keistimewaan pada kemampuannya sebagai seorang penyembuh. Mereka akan sangat cocok apabila bekerja dalam bidang medis, pengobatan, dan lain-lain. Demikianlah video mengenai tanggal lahir keramat, di mana beberapa di antaranya memiliki ucapan yang bisa menjadi kenyataan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa beri dukungan dengan cara subscribe dan share. Terima kasih. Semoga video ini dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu diberi keselamatan dan kelancaran dalam mencapai hajat dan cita-cita. Amin. Terima kasih.